Pemirsa pasca kasus polisi tembak polisi mencuat di Lampung, Kapolda Lampung mencopot Kapolsek Wai Pengubuhan. Pencopotan dilakukan sebagai tanggung jawab pimpinan karena lalai mengawasi dan membina bawahan. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Pelaku dan korban sama-sama bertugas di Polsek Wai Pengubuhan Lampung Tengah. Pelaku Aibda Rudi Suryanto menjabat Kanit Provos Polsek Wai Pengubuhan menembak rekannya karena tersinggung atas ucapan korban. Pasca kejadian Kapolsek Wai Pengubuhan AKP Muhammad Ali Mansur ikut dicopot dan dibutasi ke Polres Lampung Tengah. Ini salah satu untuk contoh kepada seluruh para Kapolsek di gajarannya. Tidak hanya melakukan perintah untuk melaksanakan tugas tetapi juga AKP melakukan pengawasan dan juga didalami ataupun diselami bagaimana apa yang dirasakan oleh anggota atau permasalahan apa yang dialami anggota. Perisiwa ini menambah catatan buruk di tubuh Polri. Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Cyber Susaning Tias Kertopati menyatakan harus ada evaluasi oleh pimpinan Polri. Melalui tes psikologis secara berkala dan peningkatan pendidikan dari tingkat paling bawah hingga perwira. Mungkin harus lebih ditekankan bagaimana supaya memiliki jiwa Pancasilais dan juga memiliki rasa saling menghargai dan bisa memilah gitu ya, mana masalah pribadi, mana masalah yang berkaitan dengan menjaga keamanan negara, begitu ya. Pelaku Aib Darudi Suryanto kini ditahan di Provos Polres Lampung Tengah. Pelaku dijerat pasal pemuduhan dengan barang bukti senjata api dinas. Tim Liputan, ANYUS melaporkan.